Pada Kamis Dinihari, RSUP M. Jamil Padang dihebohkan dengan kejadian bunuh diri seorang pria berinisial HN 40 tahun. Korban diketahui merupakan salah seorang pasien yang sedang menjalani rawat inap di ruangan penyakit yang diduga melompat dari lantai 3. Dari keterangan pihak rumah sakit, pada saat kejadian tidak ada seorang pun yang mengetahui. Peristiwa baru diketahui ketika ada salah seorang yang melintas di TKP yang mendapati korban sudah tidak bernyawa dengan keadaan bersimbah darah. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Rumah Sakit M. Jamil Padang menjelaskan pasien tersebut dirawat sejak tanggal 6 Maret 2023. Dari hasil diagnosis, diketahui pasien mengalami gagal ginjal kronis stadium akhir yang mengharuskan untuk rutin menjalani cuci darah. Dari analisis yang dilakukan, baik medis ataupun dari dokter yang menangani, dari penampilan fisik pasien dalam keadaan relatif stabil. Sehingga pihak rumah sakit belum bisa mengatakan jika pasien mengalami stres ataupun depresi. Dari peristiwa tersebut, pihak RSUP M. Jamil juga membantah bahwa korban nekat bunuh diri karena masalah biaya atau kondisi lainnya. Pasalnya, dalam menjalani perawatan diketahui korban masuk ke dalam peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Sebelum-sebelum meninggal, bahwa korban rutin diri akan melunuh oleh petugas dari Keperawatan dan juga tentu dari Satpam, rutin yang memperkenalkan kepada pasien-pasien. Sekitar 5 menit sebelum perjadian, itu petugas dari Keperawatan itu melakukan injeksi, injeksi antibiotik kepada pasien ini. Dan tentu prosedur-prosedur pelaksanaan, sesuai setidak, dilakukan di sana komunikasi efektif, pertanyaan nama, apa yang lihat ilangnya, ada identifikasi di sana, itu rutin yang dilakukan untuk melakukan injeksi antibiotik. Dan di sana pasien yang terpasang oksigen, pasien yang dinyatakan bukanlah pasien emergensi tapi dilawat di ruangan biasa, jadi non-emergensi. Penelitikan dilakukan dengan seperti biasanya, injeksi antibiotik yang dilakukan dua kali seharinya. Dan di sana, kondisi pasien yang relatif stabil, relatif stabil walaupun pasiennya pakai oksigen. Dan petugas setelah perawat, setelah penelitian, itu memastikan bahwa pengamal tempat tidur itu terpasang. Dan itu sudah suatu lopak di rumah sakit yang jauh ini, untuk menghindari pasien jantung dan sebagainya. Dan pada pasien ini dipastikan, orang-orang, karena kirinya itu sudah terpasang. Dan itu petugas pelaksanaan melalui kegiatan selanjutnya untuk injeksi pasien-pasien yang lainnya.